Allah kuasa menciptakan kita sekaligus, kun, faya kun, jadi, jadi, sebesar ini. Tapi kan tidak, Allah yang maha kuasa menciptakan kita berproses dari pertemuan sel sperma dengan sel telur, terus hari demi hari berbelah pelan tapi pasti dan sempurna. Sampai sembilan bulan cukup usianya, cukup untuk keluar ke bumi, dikeluarkan oleh Allah dengan melahirkan. Bayi tumbuh pelan-pelan dari air susu yang diminum, jadi otot, jadi tulang, jadi rambut, jadi gigi, inilah salah satu bentuk kelemah lembutan Allah dalam penciptaan kita. Juga Allah memberikan Al-Quran, tidak sekaligus, padahal mudah bagi Allah. Jelek saja Rasulullah itu paham Al-Quran, tidak usah rumit. Mudah karena otak ini milik Allah. Lah ada santri yang bisa hafal Al-Quran enam bulan, tapi Rasulullah dididik oleh Allah bertahap Al-Quran itu datangnya. 23 tahun karena Al-Rafiq, Allah yang maha, lembut, yang perlahan, tidak tergesa-gesa, bertahap, berjenjang. Inilah yang harus kita miliki. Akhlak yang siap dengan proses. Jangan suka tergesa-gesa di dalam segala urusan. Kalau ingin punya anak berproses, nikah dulu, ya kan? Kalau ingin punya anak siap dengan hamil, tidak boleh langsung besar. Kalau ingin punya anak selesai sekolah, bayangkan hamil sembilan bulan, SD enam tahun, SMP SMA dua belas tahun, tambah kuliah lima belas, lima tahun. Jadi berapa dirinya? 17 tahun baru bisa selesai, padahal belum tentu panjang umur. Ada orang yang ketika Dewi sudah meninggal. Makanya yang kita nikmati dalam hidup ini adalah proses. Betul? Menghapal Quran susah, tidak apa-apa. Yang penting kita nikmati proses menghapal Quran sebagai jalan takharub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silo men, ya. Tidak apa-apa milam, tapi tidak usah pakai lampu, ya. Terima kasih. Lanjut. Lihatnya ke sini saja, lihat ke sana, lihat ke sana. Lihat situ, lihat situ. Ini berproses pisan. Siap menikmati proses. Setuju? Berjualan. Bukan masalah untung uang. Berjualan itu menikmati. Berjualan sebagai proses amal soleh. Berapa harganya? 20 ribu. 5 ribu, ya. Kalau sakit hati, kita enggak sabar. Uang-uang dia, barang-barang kita, kenapa sakit hati? Ya, tapi buang waktu. Oh, siapa tahu kita dapat pahala sabar. Kenapa Ibu nawar 5 ribu? Karena uang saya cuma 5 ribu. Tapi pengen beli mangga ini. Ibu, silakan. Tapi kan harganya 20 ribu. Enggak apa-apa, Bu. Nanti rugi. Tidak ada yang rugi kalau berbuat baik. Kalau bisnis hanya mencari uang, rugi. Tapi kalau bisnis mencari keridoan Allah, tidak rugi. Nikmat proses itu. Jelas hadirin sekalian? Jadi siap ya. Yang ingin punya anak soleh, siap. Dengan sebuah proses menjadi soleh itu tidak seperti membalikan tangan. Ada seorang istri yang suaminya kurang baik akhlaknya. Sing sabar, Bu. Karena Allah kuasa membulak balik hati suami. Tapi kenapa saya sudah sholat, sudah ngaji. Sholatnya khusyuk tidak. Itu dia. Sholatnya belum khusyuk. Tahajudnya hanya niat untuk suami supaya baik. Boleh jadi belum dibalikan hati suami. Padahal mudah bagi Allah membalikan suami jadi soleh hatinya. Supaya ibu lebih dekat dengan Allah. Supaya tujuan ibadahnya bukan supaya suami soleh. Tapi tujuan ibadahnya supaya ibu yang soleh. Dengerin, dengerin, mana yang lebih baik, lebih penting bagi seorang istri. Suami yang soleh atau dirinya yang soleh? Suami atau istri? Dua-duanya. Tapi kalau salah satu yang harus duluan soleh, yang mana? Istri atau suami? Hei istri. Benar. Karena di akhirat ditimbang masing-masing. Makanya kalau suami belum soleh, ibu mati-matian menyelehkan diri di sisi Allah. Tapi saya sudah berjuang, suami saya masih tetap galak. Terus saja. Karena semua perjuangan ibu disaksikan oleh Allah. Sedihnya, perihnya, dimarahnya, semuanya dilihat oleh Allah. Ada waktunya Allah membulak balik hati suami. Jelas? Jelas? Terima kasih.